Keputusan Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba, AGK, untuk mengaktifkan kembali Nurjana Tahir Yunus sebagai Kepala SMK Negeri 1 Ternate telah menimbulkan kegaduhan di sekolah kejuruan tersebut. Penolakan terhadap keputusan ini sangat jelas, dengan semua pihak di sekolah, termasuk siswa, dewan guru, dan alumni, secara kompak menolak kehadiran Nurjana sebagai Kepala SMK Negeri 1. Bukti penolakan tersebut terlihat dari puluhan pamflet dan spanduk yang dipasang di berbagai sudut sekolah, mulai dari pagar sekolah, pintu ruang kelas di lantai I hingga lantai 3, dan di halaman sekolah. Atribut-atribut tersebut seharusnya sudah dipasang sepekan setelah Nurjana diaktifkan kembali sebagai Kepala SMK Negeri 1 Ternate, yaitu pada Sabtu, 3 per 6. Protes tersebut mencapai puncaknya dengan dilakukannya aksi mogok belajar dan mengajar yang dilakukan secara kompak oleh para guru dan siswa. Mereka dengan semangat berorasi dan membentangkan spanduk-spanduk yang menuntut kembalikan guru-guru kami yang dimutasi karena arogansi pimpinan, dan menolak Kepala Sekolah yang suka adu domba, Senin, 5 per 6. Sebelumnya, Nurjana telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala SMK Negeri 1 Ternate pada Februari tahun 2023 karena berbagai masalah yang terjadi di sekolah tersebut. Salah satu masalah yang diangkat oleh para siswa dan guru adalah terkait anggaran bantuan operasional sekolah, BOS. Selain itu, Nurjana juga diduga memutasikan sejumlah guru terbaik di sekolah tersebut. Setelah Nurjana dinonaktifkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dikbud, Pemerintah Provinsi Malut menunjuk makmur sebagai pelaksana tugas, PLT, Kepala SMK Negeri 1 Ternate. Nuraini Yusuf, yang menjadi pelaksana harian Kepala SMK Negeri 1 Ternate, mengatakan bahwa penolakan terhadap Nurjana dilakukan oleh siswa dan dewan guru karena mereka tidak ingin menghadapi masalah yang serupa di masa depan. Bahkan, mereka berharap makmur menjadi Kepala SMK Negeri 1 karena merasa nyaman dengan kepemimpinan makmur yang telah berlangsung selama ini. Seorang alumni SMK Negeri 1 juga menyampaikan pendapatnya dalam orasinya, bahwa masalah di SMK Negeri 1 harus ditangani dengan bijaksana. Ia menegaskan bahwa guru-guru, alumni, dan siswa SMK Negeri 1 dengan tegas menolak Kepala Sekolah yang arogan untuk kembali memimpin di SMK Negeri 1.